Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur Kelurahan Longkali terletak di 116 bujur timur dan 01 lintang selatan dengan luas wilayah 73,22 km persegi Untuk jumlah penduduk Kelurahan Longkali pada tahun 2017 adalah 5.399 jiwa atau sejumlah 1.480 kartu keluarga Terdiri atas 2.730 laki-laki dan 2.669 perempuan Kelurahan Longkali berbatasan dengan desa Bente Tualan di sebelah utara Berbatasan dengan desa Sebakung di sebelah selatan Berbatasan dengan desa Gunung Putar di sebelah timur Dan berbatasan dengan desa Putang di sebelah barat Kelurahan Longkali terbagi atas 14 RT Bagian besar mata pencarian warga Kelurahan Longkali adalah pedagang, petani sawit, dan karet Serta wira swasta Kelurahan Longkali memiliki kantor pelayanan publik yang terdiri dari Kantor informasi dan layanan Kantor kecamatan Kantor kelurahan KUA Polsek Koramil Puskesmas Kantor PLN Kantor PDAM Dan Pusyandu Kelurahan Longkali memiliki beberapa fasilitas umum Yaitu Halter Lapangan Bola Pasar Masjid Dan Gereja Dalam segi pendidikan Kelurahan Longkali memiliki 4 taman kanak-kanak 4 sekolah besar Satu madrasah iktidaya Satu sekolah menenang pertama Satu madrasah senawida Satu sekolah menenang kejuruan Dan satu sekolah menenang atas Kelurahan Longkali memiliki wisata air panas atau Danum Layong Yang merupakan satu-satunya wisata dataran rendah air panas di Kalimantan Timur Inilah profil Kelurahan Longkali Dengan kearifan lokalnya Menjadikan Kelurahan Longkali Kelurahan yang maju Adil Dan sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.